Terungkap 4 akun Instagram yang tebar kebencian terhadap Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hal tersebut diungkap kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti, Sadra Seskowadi. Dia mengatakan mendapatkan 4 akun Instagram setelah memperoleh laporan dari penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kehidupan Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih menjadi sorotan setelah hebohnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, pada 2022 lalu. Hingga sekarang masih banyak netizen yang menghujat Rizky Bilar dan Lesti Kejora, bahkan banyak juga yang menebarkan ujaran kebencian di media sosial. Kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti, Sadra Seskowadi membeberkan informasi terbaru dari kasus ujaran kebencian terhadap kliennya. Akun baru lagi iya, tapi ini bukan pernyataan resmi dari Mas Rizky ataupun Mbak Lesti, kata Sadra. Yang saya dapatkan ini memang dari para fans-fansnya yang mengadukan kepada kami, mengirimkan link, sambungnya. Sadra Seskowadi menyebut jumlah akun haters yang menebar ujaran kebencian terhadap Rizky Bilar dan Lesti Kejora mencapai 4 nama. Menurut Sadra, sejumlah akun itu telah memberikan ujaran kebencian. Ini akun-akun yang kira-kira hingga saat ini masih melakukan ujaran kebencian terhadap keluarga dari Mas Rizky dan Mbak Lesti. Ada 4 akun, terangnya. Meski begitu, sang kuasa hukum belum bisa memastikan apakah Rizky Bilar dan Lesti akan melaporkan akun haters tersebut. Sejauh ini kami belum bisa memberikan konfirmasi bahwa apakah benar kami melaporkan kembali terkait dengan laporan ujaran kebencian. Namun, para fans meminta pasangan suami istri itu untuk segera melaporkan beberapa akun haters ke polisi. Cuma dari beberapa fans-fans yang kemarin mencoba menghubungi kami supaya ini segera diproses, tutur Sadra. Karena beberapa akun-akun yang memocokkan posisi Mbak Lesti dan Mas Rizky itu memang sudah kami tampung, tambahnya. Dikatakan Sadra Seskwadi, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengenai 4 akun haters untuk dilaporkan. Dan kami masih menunggu saat ini bagaimana nanti akan kami tindak lanjutinya terkait dengan beberapa akun-akun yang saat ini sudah kami tahu siapa-siapa para pelakunya ini. Terkait kepastiannya sendiri nanti kami menunggu konfirmasi dari Mbak Lesti maupun Mas Rizky. Apakah mau memproses terhadap beberapa akun-akun ini atau bagaimana nanti mekanismenya kami masih menunggu dari Mbak Lesti sama Mas Rizky, paparnya. Sebelumnya, Rizky Bilar sempat melaporkan haters yang diduga melakukan pengancaman padanya ke Polda Metro Jaya. Haters yang diduga melakukan tindak pengancaman terhadap Rizky Bilar itu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Sempat melaporkan haters yang diduga melakukan pengancaman, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tempuh restorative justice.